Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Kita lihat bagaimana ini merupakan kesiapan dari kedua tim Untuk memulai kick off babak pertama Dalam lanjutan jerum Indonesia Super League Disadon Kelora Bungkarus dan Jakarta Dan Ladiah kick off babak pertama Tahanan Ladiah bayi haki Kaizan Isma Sofyan kali Begitu ketat Diterapkan oleh Para pemain persitara Talohu Abdul Musafri Cukup baik dia tadi mengontrol bola umpan Ketiang jauh dan sundulan Dilepaskan oleh Bambang Pamungkas Masih berada di atas gawang dari Wawan Derbawan Keluar dari serangan yang Cukup baik dikoordinasikan dari lini tengah Antara Mustafik Dan Agus Indra memberikan umpan Kepada Talohu Abdul Musafri Saya pikir perlu dicermati Ya memang dalam situasi seperti ini Dimana pertahanan yang begitu rapat Diterapkan oleh persitara Kita lihat bagaimana Sebuah peluang dimanfaatkan dengan baik oleh Talohu Abdul Musafri Dan ini merupakan gol perdana dari Talohu Abdul Musafri Kita lihat bagaimana emosionalnya Dari Talohu Abdul Musafri setelah melakoni beberapa partai Akhirnya di sore hari ini Berhasil mencinta gol perdana yang bagi Persija Jakarta 1 Persitara Jakarta Utara 0 Ya satu setting serangan yang menurut saya Tertata dengan baik sekali Bagaimana Ismet begitu bebas Ya dia menang dua langkah Tanpa bisa dikejar oleh pemain dari persitara Dan kita lihat juga Bambang begitu bebas Kemudian Musafri juga begitu bebas Artinya jika Musafri tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini Di sana masih ada Bambang Dan rupanya memang bagaimana Musafri akhirnya bisa Memecahkan kebuntuannya selama ini Persija ini masih lebih bagus dibandingkan dengan Persitara Dan kita lihat Kembali ke tanggung jawabannya Bambang Bambungkas Dan dari sektor back kanan Di mana di sana ada Deddy Abou Mulyadi Yang sama sekali tidak memperhatikan penjagaan terhadap Pemain yang ada di belakangnya Hanya memperhatikan bola Saya pikir komunikasi di pertahanan Umpan ketiga yang jauh Ada Prince Kabirbelo Agus Indra Kurniawan Cukup kosong kali ini Bambang Bambang Bambungkas Masih terlalu lemah Masih bisa diamankan dan baik oleh Wawan Dermawan Kita lihat bagaimana umpan dari Agus Indra Kurniawan Persija Jakarta di musim ini Cukup kosong kali ini adalah Talohu Abul Musafri Masih Talohu Abul Musafri Maksudnya tadi kepada Ali Udin Mungkin dia mengira yang muncul disitu Barangkali adalah Bambang Karena mencoba memberikan umpan yang cukup manja sebenarnya Tantang Dedy Mulyani Sebuah percobaan kembali yang dilepaskan tadi oleh Jad Miko Masih belum menemui sasaran Pemain-pemain yang cukup cepat Agus Indra Kurniawan kepada Ali Udin Kali Ali Udin Kerjasam yang cukup baik dari anak-anak Persija Jakarta Sayang sekali tendangannya masih melebar dari gawang Wawan Dermawan Pergerakan yang cukup baik Menyilang di depan pertahanan lawan yang dilakukan Ali Udin Dan Agus Indra pun memberikan umpan yang cukup baik Namun posisi atau kesempatan ini Belum bisa dimaksimalkan oleh Ali Udin Yang tidak dalam posisi yang cukup baik Untuk melakukan tendangan ke gawang Upan cukup baik kali ini Sebuah sundulan dari Prince Kabir Bialo Masih melebar dari gawang M. Yassir Bapak-bapak Mungkas Agus Indra Kurniawan Cukup baik kali ini bola kepada Ali Udin Upan kembali dan kembali Sebuah gol yang hampir sama posisinya Dicetak oleh Talohu Abdul Musafri Hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri Dengan mencetak dua gol bagi Persija Jakarta Dalam derby ibu kota Derby Jakarta Risa dan Gelora Bungkarta Senayan Jakarta Ya kembali kita melihat bagaimana Lemahnya barisan pertahanan dari Persitara Dalam mengantisipasi serangan yang tadi dibangun oleh para pemain Persija Kita lihat bagaimana Ali Udin juga begitu cukup bebas Apalagi kita lihat juga Talohu Musafri Tanpa ada pengawalan Sehingga pada saat dia menerima umpan Dengan enaknya dia meneruskan bola ini ke gawang Tanpa kesulitan berarti Ya Gol kedua bagi Musafri Yang mendapatkan bola tapi belum bisa dimanfaatkan dengan baik Dan Babak pertama telah usai Skor sementara 2-0 Persija Jakarta Unggul atas Persitara Jakarta Utara Lewat dua gol dari Talohu Abdul Musafri Kick off apa kedua sudah dilakukan dan inilah dia Derby Jakarta Derby Bukota Di Stadion Gelora Bungkarta Senayan Jakarta Coba kita lihat berada di sebelah kanan dari Gawang Wawandermawan dan masih bisa diamankan Dan dari Ismet Sofian sebuah placing yang cukup baik Ya memang kita mengenal Ismet memiliki kemampuan dalam memanfaatkan bola-bola mati seperti ini Ali Udin Masih Ali Udin kita lihat kali ini Kebali peluang yang hampir saja disundul oleh Talohu Abdul Musafri Talohu Abdul Musafri Bapak-bapak bungkas yang bermain melebar kali ini Ya yang peluang kembali Dan inilah dia Hari yang menyenangkan Hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri Lama tidak mencetak gol dan Mencetak hat-trick di sore ini di Stadion Gelora Bungkarno Senayan Jakarta Ya akhirnya tercapai juga Setidaknya 3 gol yang akan memberikan satu warna bagi Musafri Dalam pertandingan yang menurut saya cukup bergensi ini Walaupun tanpa dihadiri oleh penonton Namun apapun derby memiliki kelebihan tersendiri Dan hat-trick pertama bagi Musafri Tercipta di Stadion Utama Gelora Bungkarno Ya sebuah gol proses yang sebenarnya cukup baik Sementara ini Persipura Jayapura masih unggul 1-0 Dan kali ini Bambang Pambungkas Peluang emas dari Bambang Pambungkas di muka gawang dari Wawan Dermawan Masih berada di atas gawang tendangan keras dari Bambang Pambungkas Saya mencatat setidaknya ada 3 peluang emas yang seharusnya bisa membuahkan hasil yang lebih maksimal dari Bambang Dan ternyata Bambang Pambungkas kali ini masih Bambang Pambungkas Dan Bambang Pambungkas Masih bisa diamankan oleh Wawan Dermawan Dan bukan hari yang indah bagi Bambang Pambungkas hari ini Iya Tampil sebenarnya tidak terlalu dibawa perform Namun Bambang belum berhasil menyelesaikan peluang demi peluang Tidak membawakan hasil Iya akhir dari pertandingan ini 3-0 Persija Jakarta Unggul atas Persitarah Jakarta Utara dalam derby Ibu Kota Dan hari yang indah bagi Talohu Abdul Musafri